Berharap putranya dijauhkan dari orang-orang jolim, penyesalan Maya Estiandi kenang hari kelahiran El Rumi jadi sorotan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel Ugrid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Di hari ulang tahun Ahmad Yalaluddin Rumi atau yang akrab di Sapa El, Maya Estiandi mendadak tulis pesan harum. Bahkan Maya Estiandi juga ungkap penyesalan di hari ulang tahun Sang Butra. Ya, kenang hari kelahiran Putra keduanya, pernyataan Maya Estiandi di media sosial pun jadi sorotan netizen. Dikutip dari Instagram, Maya Estiandi tampak sendum membagikan isi hatinya. Istri Irwan Musri itu terlihat meminta maaf pada El Rumi yang kini genap berusia 23 tahun. Diketahui adik Al Gajali itu telah genap memasuki usia 23 tahun pada Senin 30 Mei 2022 kemarin. Berdapatan dengan momen spesial itu, ibu tiga anak tersebut mengaku menyesal. Hal itu dikarenakan Maya tak bisa membersamai Sang Putra yang tengah bertambah usia. Disibukan dengan urusan pekerjaan, Maya Estiandi akhirnya merayakan ulang tahun Sang Putra secara virtual. Meski tak bisa merayakan ulang tahun Sang Putra bersama-sama, Maya pun tak lupa membagikan doa. Pada El Rumi, Maya berharap Putra keduanya selalu didekatkan dengan kebaikan. Selain itu, ia juga berharap Sang Putra juga dijauhkan dari orang-orang yang zolim. Merespon doa yang dibagikan Sang Ibunda, El Rumi juga memberikan ujaman terima kasih melalui kolom komentar. Tak hanya El Rumi, netizen pun tampak terharu membaca doa yang dibagikan mantan istri Ahmad Dhani tersebut. Tak hanya El Rumi, netizen pun tampak terharu membaca doa yang dibagikan mantan istri Ahmad Dhani tersebut. Selain itu, netizen pun tak lupa untuk ikut mendoakan El Rumi yang kini bertambah usia. Yap, selamat ulang tahun untuk Ahmad Jalaluddin Rumi.